Intro Pasca peristiwa jatuhnya keren di Masjidil Haram Arab Saudi beberapa waktu lalu, bantuan yang dijanjikan oleh kerajaan Arab Saudi sebesar 1 juta real atau sekitar 3,8 miliar rupiah belum juga diterima keluarga korban. Pemerintah diminta untuk lebih aktif berkomunikasi dengan pihak kerajaan Arab Saudi terkait realisasi bantuan tersebut. Anggota Komisi 8 DPR Anda menilai Menteri Agama belum berinisiatif menagih janji pemerintah Arab Saudi untuk merealisasikan dana bantuan korban musibah keren. Secara tegas Kementerian Agama solusinya seperti apa? Sehingga masyarakat tadi yang memang sudah dijanjikan per orang itu akan mendapatkan 1 juta real atau sekitar 3,8 miliar, nah tentunya kita berharap ini realisasi. Nah untuk itu apakah sudah memanggil atau komunikasi dengan kedubus yang ada di sini artinya langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh Kementerian Agama agar secepatnya bisa realisasi. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 8 Sodik Mujahid. Sodik berharap Menteri Agama harus melakukan pendekatan personal dan juga diplomatis. Komunikasi harus terus dilakukan supaya ada kejelasan tentang pencairan dana bantuan tersebut. Dapat evaluasi dengan Menteri Agama kami tanyakan khusus soal keren itu dan jawabannya memperhatinkan bahwa jangankan masyarakat Menteri Agama pun sudah menanyakan ke Kementerian yang bertanggung jawab di Arab Saudi dan kata Menteri Agama itu belum ada jawaban kepastian kapan itu akan dibayar. Panji dan Teguh, RTV Parlemen melaporkan.